Otw Semarang, welcome back Jonathan Cantilana. Lewat unggahan instastory-nya at Jonathan Cantilana garis bawah 10, gelandang asing PSIS, Jonathan Cantilana akan terbang ke Indonesia untuk segera bergabung dengan skuad Laskar Mahesa Jenar. Sementara, skuad PSIS Semarang hanya punya waktu istirahat 3 hari jelang melakoni laga kedua grup A Piala Presiden 2022 melawan Dewa United FC. Setelah menghadapi Persita Tangerang, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022, PSIS Semarang dijadwalkan bertemu Dewa United FC, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, jeda yang singkat ini tak membuat Punggawa Laskar Mahesa Jenar mengeluh. Hal ini seperti yang diungkapkan back sayap Frendi Saputra, Frendi mengatakan, ia dan rekan setimnya siap menghadapi pertandingan berikutnya, walaupun jeda pertandingan tergolong singkat. Kalau untuk jeda 3 hari, pasti sangat singkat. Kami, sebagai pemain, harus betul-betul menjaga kondisi. Tapi, tidak masalah, saya pribadi siap untuk laga melawan Dewa United, kata Frendi, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Frendi merupakan satu di antara pemain yang punya andil besar dalam kemenangan melawan Persita Tangerang Senin lalu. Dalam laga dengan kemenangan 6-1 itu, Frendi menyumbang 2 asis. Terkait hal ini, Frendi mengaku bersyukur bisa berkontribusi dalam kemenangan telak tersebut. Semua itu karena kuasa Tuhan, Alhamdulillah, saya bisa mencetak 2 asis dalam 1 pertandingan. Semoga, saya ke depan bisa lebih baik lagi dan selalu maksimal dalam pertandingan, ungkap pemain asal Lampung Tengah tersebut. Terima kasih telah menonton!